Acara selanjutnya yakni Pildajil yang akan disampaikan oleh Adinda Sintia Ainur Rahmah dari Serdang Kuring Bahuga Dengan prestasi sebagai berikut 1. Juara 1 Tingkat Kecamatan 2016 2. Juara 1 Tingkat Kabupaten 2016 3. Utusan Kabupaten Waikanan Ketingkat Provinsi Lampung 2016 Kepada Adinda Sintia Ainur Rahmah Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaflah ya Korang kompak Boleh saya ulang lagi satu kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada para alim ulama Tokoh agama Tokoh masyarakat yang saya muliakan Kepada Bapak Kiai Haji Salikin Yusuf dari Jawa Timur yang saya muliakan Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Hanifan selaku pengasuh pendok pesantren Miftahul Luda yang saya muliakan Dan kepada ibu bapak tamu undangan yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT Amin Allahumma Yang pertama kita ucapkan puji syukur Alhamdulillah Pada kesempatan pagi menjelang siang ini Kita masih diberi nikmat oleh Allah SWT Yaitu nikmat sahaja jasmani dan rohani Amin Allahumma Amin Dan yang kedua Salawat salam minallah Semoga tetap terimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan Dalam kehidupan manusia sekarang ini Banyak kita temui Serba berpasang-pasangan Ada malam Ada Ada Ibu 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 Ada malam Ada Ada kanan Ada Ada atas Ada Ada pemimpin Ada yang di Ada pemimpin yang jujur Ada pemimpin yang tidak Dia bilang kalau tidak jujur Maka dihancur Betul enggak pak bu? Betul enggak pak bu? Inilah yang terjadi di seputar kemimpinan di zaman sekarang ini Sangat jarang sekali kita temukan pemimpin yang jujur Pemimpin yang bersifat amanah Padahal pak Bu Rasulullah SAW Telah banyak contohkan kepada kita Kita ingat-ingat kembali Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW Sejak kecil Beliau mengambil kami Beliau jujur Setelah itu beliau membantu bisnis perdagangannya Siti Khadijah Beliau Kemudian beliau diangkat menjadi rasul Beliau tidak sombong Bahkan beliau jujur Selain itu yang enggak kalah hebatnya Jebatan beliau Beliau menjadi seorang pemimpin dunia Sang pembawa risalah agama Islam Beliau bersifat amanah Yakni Hadirin yang berbahagia Kalau melihat arti hadis tersebut Sebenarnya betapa beratnya menjadi seorang pemimpin Karena apa yang dilakukannya harus mampu mempertanggungjawabkan Baik di dunia Dan itu semua membutuhkan yang namanya Kejujuran Oleh sebab itu Mari kita tenangkan kepada generasi kita Agar di masa yang akan datang Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter jujur Dan tentunya anti korupsi Kok enggak tepuk tangan sih Kok tepuk tangan Emang saya burung Makasih Hadirin yang berbahagia Dari awal hingga akhir Dapat kita ambil kesimpulan Bahwa pemimpin yang butuhkan negara kita Adalah pemimpin yang jujur Yang pada akhirnya Terbentuk jiwa pemimpin Yang anti korupsi Dan insya Allah Negara kita akan menjadi Baldatun tayi batun Warrabun ghafur Amin Allahumma Amin Hadirin yang berbahagia Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini Terima kasih atas segala perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kekurangannya Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh